Orang-orang yang hasyawiin, yang harfiin, harfiin, leterlek, yang sangat dangkal, wahabilah contohnya. Ya contohnya. Me, apa namanya? Mencelak ilmu kalam. Mencelak nazor. Jadi iman kepada Allah gak usah ilmu kalam, gak usah nazor, gak usah istidral. Ini artinya menunjukkan bahwa hayat ini, tidak ada jalan kita mengenal Allah dengan benar, kecuali dengan nazor, analisis, istidral, dialektik. Paham tidak? Orang tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar kalau tanpa akal. Akan mempunyai dialekt, logika, nazor, menganalisis. Baru benar imannya nanti, kalau gak itu gak benar imannya. Kalau hanya ikut-ikutan. Ya kan? Bapaknya Islam, kita Islam. Bapak kita kemusholai, kita kemusholak. Imannya orang jahil itu. Imannya orang? Wa'arid anil jahilin. Kalau tidak seperti jahilin itu. Jadi kita tidak bisa iman kepada Allah dengan benar, kecuali kalau menggunakan nazor. Berpikir, analisa. Walis istidral, dialektik. Orang-orang yang hasyawiin, yang harfiin, harfiin, letterlek, yang sangat dangka lah, wahabi lah contohnya. Mencelak ilmu kalam, mencelak nazor. Jadi iman kepada Allah gak usah ilmu kalam, gak usah nazor, gak usah istidral. Untuk orang awam, ya Allah gimana sih ya? Orang awam yang gak usah istidral, orang awam. Orang awam yang gak ngaji itu loh ya, tukang sampah, sholat-sholat, Allah tuh ada. Gak usah. Dari Allah ada itu bahwa setiap yang ada ini berubah, berubah berarti baru. Kalau benar-benar menciptakan, harus tidak baru, harus tidak berubah. Yaitu Allah, yang pening kepalanya nanti. Kalau orang awam, semuanya iman. Kalau kita yang berpendidikan, harus berdasarkan nazor wal istidral. Yang namanya ilmu, ilmu kalam. Waqalu, mereka berpendapat, al-ishtiqalu bihazal ilm bid'ah. Sibuk mendalami ilmu nazor ini, ilmu nazoriya ini. Ilmu Zidral ini, ilmu kalam lah. Bid'ah. Yang gak ajal ilmu kalam. Ilmu tajwid, ilmu tajwid. Apa nabi ngajal ilmu tajwid? Apa bakar Umar ngerti ikhfa idhar, ilmu gom? Yang gak ngerti, sedina Umar, sedina Ali. Gak ngerti apa itu idham, idham, idhar, ikhfa, ikhlam, kol kolam, adlazim, ajaiz. Apa itu tada, khobar, fa'il, maful ibu fa'il, maful laful mutlak. Apa itu? Isti'aroh, kinayah. Soalnya yang gak ngerti ya. Apa itu hadis soheh, hasan, do'if, syaradar mutasil, dobit, siqoh, adil. Ya gak ada yang jauh nabi. Orang ini gak maunya gak mau berkembang, maunya, maunya, ini harus pakai, jangan pakai, jangan naik mobil nih, jangan naik mobil nih. Jangan pakai listrik. Bagi kami, asyairah, untuk menetapkan, membenarkan madhab kita, ada beberapa sisi. Nakliyatan wa'akliyah. Dalil nakli, mau dalil, nakli. Artinya gini, bagi kami, ilmu kalam itu penting. Nazor walis itu penting. Ada dalilnya, ada dasarnya, pendapat saya ini, pendapat kita ini. Ada tiga, apa, tiga apa, tiga maqom, tiga gerit ya. Pertama, akan saya jelaskan, keutamaannya ilmu ini, ilmu nazor ini. Ilmu nazor ini, ilmu kalam lah. Ini keutamanya nih. Jadi sahurin gak ada ilmu kalam. Jadi pelajaran ta'innya cuma di ayat Qur'an, hadis itu aja. Terlihat terlek banget. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka. Allah turun kalau sepertiga malam di langit, dunia. Allah duduk di aras, Allah duduk di aras, ngongkang-ngongkang. Pertama, Kemuliaannya ilmu itu tergantung kemuliaannya yang diketahui, ma'lum, objeknya lah. Objek ilmu itu apa lah, itu mulia. Maka, Fama ma'kana ma'lum, falam maya atau falam maya, apa, falam ma'kana. Fama atau falam maya, yang baru. Yang baru, yang baru, ceren baru. Fama ma'kana ma'lum wa ashraf, kan al'ilmul hasil bi ashraf. Maka, Ketika maklum itu sangat mulia Objek ilmunya Maka ilmunya menjadi sangat mulia Ilmu kalam bahasa apa? Bahasa Allah Allah Ashraful wujud Berarti ilmunya juga Ashraful Mulum Allah Ashraful ma'lum Falamma kana Ashraful ma'lumati Zatallah Yang paling mulia Dalam hal objek ilmu tuladzatnya Allah Wasifatah wasifatihi Wajabah ayyakunal ilmu ta'al Bi Ashraful ma'lum Ashraful ma'lum Wajiblah ilmu yang berkaitan dengan Allah Ilmu yang paling mulia Belajar teologi, belajar ilmu kalam Dalam rangka ingin mengenal Allah Itu kok bid'ah katanya Ilmu itu ada kalanya Ilmu agama Ada kalanya bukan ilmu agama Sudah barang tentu ilmu agama Lebih mulia daripada ilmu selain Agama Ilmu agama lebih mulia daripada ilmu yang bukan agama Ilmu agama Ada kalanya ilmu usul Ilmu yang prinsip-prinsip Atau yang bukan usul Furuk Amma ma'adahu Ilmu yang bukan usul Fa'innahu tatawakafu sihatu ala ilmi usul Ilmu furuk itu yang bukan usul Itu tergantung kebenarannya ilmu usul Ilmu furuk itu Contoh Seorang mufassir yang menghasilkan Al-Quran Itu membahas makna-makna kalam Allah Membahas kalam Allah itu Farah cabang dari pembahasan tentang Al-Muqtara Al-Muqtara Al-Mutakallim Membahas Maknanya kalam Allah Maknanya Al-Quran Membahas maknanya Al-Quran Kalam Allah Itu farah itu Cabang akibat lah Karena kita Sudah bahas Yang paling dari mana itu Dari pembahasan yang usul Apa usulnya Kita bahas Wujudnya Allah Jadi ilmu alam itu sangat Usul itu ilmu alam itu Wa ma'adis Ilmu hadis Ente belajar hadis Apa? Apa? Itu cabang dari ente Ente percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi ya Rasulullah Kita percaya gak pada Nabi Muhammad? Maka kita ingin memahami kalamnya Hadisnya Ya kalau orang gak percaya Ya mana mungkin ingin paham Kalamnya Kalau orang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Ya ngapain repot-repot membahas Kata-katanya Atau sesatmennya Atau perintah dan Larangannya Atau himbuannya Ngapain? Jadi Kita membahas ilmu tafsir Cabang Karena kita sudah percaya pada Allah Membahas ilmu tafsir Ma'ani kalamillah Maknanya kalamullah Cabang dari Pembahasan wujudnya Allah Begitu pula Membahas hadis Suha'ah apa da'if Aku maaf Terus Isinya apa Isinya Perintah Apa larangan Itu kan Bahas hadis kan Itu cabang dari Ilmu kita Keyakinan Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Ya sama lah Seperti kita Membaca misalkan Membaca Tulisannya Gashim Asyari Kita percaya dulu Bagi Gashim Asyari Baru kita tertahir Baca-baca kan Ya kalau kita gak percaya Beliau Gashim Asyari Ya emang Gak mungkin lah kita baca Tulisannya Atau baca Atau mendengarkan ceritanya Seorang faqih Membahas Hukum Hukumnya Allah Jadi Allah dulu lah Baru faqih kan Gitu kan Membahas Allah dulu Wujudnya Allah dulu Baru bahas Hukumnya Allah itu faqih Wadhal ka far'al Tauhid wa nubuah La faqih itu Cabang dari Tauhid dan Nubuah Fata bata Maka jelas Anna hadhil uluma Muftakratun Ila ilmil usul Ilmu-ilmu Membutuhkan Kepada ilmu usul Wadzahir Anna ilmal usul Aghoniyun anha Dan ilmu usul Tidak butuh ilmu fara' Ilmu Tentang Wujudnya Allah Tidak butuh ilmu Tidak butuh ilmu Tidak butuh ilmu Tentang Mustalah hadith Tidak butuh Tentang ilmu hadith Pokoknya dulu Tidak butuh ilmu Tidak butuh ilmu Tentang ilmu hadith Tidak butuh ilmu hadith Lawannya itu rendah Kita ingin tahu Sesuatu ini baik apa enggak Baik Tahunya dari mana Lawannya itu rendah Kita tahu ini baik Nah sekarang Maka lelawannya yang rendah itu Ya mulia berarti Apa itu? Ilmu usul tadi Ilmu usul apa? Lelawannya apa? Al-kufru al-bid'ah Ilmu tentang wujudnya Allah Mulia Karena ilmu tentang kekufuran itu Buruk atau rendah Wa huma min akhossil asya Kufrul dan bid'ah itu Sesuatu yang paling rendah Maka wajiblah ilmu usul itu Mulia Sesuatu yang paling mulia Di panjang waktu ini menerangkan Membeli bukalam aja nih Masih belum puas Tiga belum puas Yang keempat Dihabiskan akalnya memang rasanya dihabiskan Kemuliaan sesuatu Sesuatu dengan mulia itu Adakannya karena Objeknya itu mulia Dan kadang-kadang juga Apa? Ada kebutuhan yang mendesak Ada kebutuhan yang sangat Mendesak Dan kadang-kadang Terjadi karena Kuatnya buruhan Kuatnya dalil Kuatnya alasan-alasan Wa ilmu usul Ilmu usul itu Menyangkut semuanya Karena Contoh ini Contoh ini Ilmu astronomi Itu mulia Daripada ilmu Dokteran Kenapa? Karena ilmu astronomi Yang dibahas Lebih mulia daripada Pembahasan ilmu Kedokteran Ilmu astronomi itu Bahas planet Bintang Bulmah Yang diangkasa Ibu kedokteran bahas apa? Bahas Darah Engkai kencing Buraj Buraj itu apa? Taik Bahas itu kan Coba lihat jarangnya Coba lihat kencingnya Tetapi penting Tapi itu lebih rendah Daripada ilmu yang bahas Hayah Astronomi Planet Mars Planet Cancer Dan selanjutnya Bulan Matahari Seperti apa itu Bagaimana peredarannya Bagaimana posisi Waduh itu Bahas itu lebih mulia Daripada bahas Apa tadi? Apa tadi? Darah Air kencing Walaupun ilmu kedokteran Lebih mulia daripada Ilmu lahiyah Kenapa? Nadoran Ilmu kedokteran Penting Karena Kebutuhan kita Kepada kedokteran Kesehatan Lebih mulia Kalau dilihat dari kebutuhannya Lebih mulia daripada ilmu Hayah Astronomi Matematik Itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran Tidak tertarik Tidak tertarik Tidak tertarik Hitam putih Satu tambah satu dua Itu maunya itu maunya Sebenarnya seperti saya ini Kita hitam saya lah termasuk Saya terutama Yang seneng syair Seneng sejarah Seneng sastra Tidak seneng matematik Tidak seneng Jadi ilmu Ilmu apa Ilmu usul itu Membahas Yang mawjud Dan yang Ma'dum Ini hari paling mulia Objeknya mulia Kebutuhannya pun Sangat mendesak Sangat derurat Kebutuhannya Kenapa? Kebutuhan itu Ada kali berkaitan Dengan masalah dunia Ada kali berkaitan Dengan masalah Agama Kebutuhan Tidak masalah agama Sangat Sangat Mendesak Sangat derurat Sangat derurat Karena orang paham agama Orang paham agama itu Akan dapat pahala besar Dan akan bergabung Dengan golongan para Malaikat Kamu itu modok sini lah Bergabung dengan para malaikat Barisanya Entah barisanya Paling bakal sendiri Tapi Barisanya paling Paling bakal sendiri Tapi Waman jahilah Barang siapa orang yang Bodoh tentang ilmu agama Padahal kalau mau Belajar bisa Padahal Padahal kalau mau Belajar bisa Tapi gak mau belajar Ilmu agama Dia akan mendapatkan Dia akan mendapatkan siksaan Bergabung dengan barisan Shetan Shetan Shetan